Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Misra Ans Alhamdulillah disyukur ke Allah SWT Senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Atas segala ni'mat yang diberikan kepada kita semuanya Gimana anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah Semoga kalian dan Misraan dan juga keluarga kalian Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Anak-anak semuanya Mari kita awali perjumpaan kali ini dengan melafalkan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak di pertemuan yang kedua tentang mengenal Rasul-Rasul Allah ini Kita akan belajar tentang para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi Di pertemuan pertama kita sudah belajar Apa tugas-tugas para Rasul Kemudian jumlah Rasul yang 25 nabi itu siapa saja Nabi dan Rasul itu siapa saja Dan juga sifat-sifatnya Masih ingat sifat-sifatnya? Sidiq 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 artinya benar Amanah dapat dipercaya Tablik menyampaikan Fatona artinya cerdas Empat sifat wajib Bagi nabi dan Rasul Dan di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang Rasul ulul azmi Apa itu ulul azmi? Ulul azmi terdiri dari dua kata ulul dan azmi Ulul artinya orang yang mempunyai atau memiliki Sedangkan azmi artinya keteguhan atau kekuatan Jadi kalau Rasul ulul azmi itu apa? Rasul yang memiliki kekuatan, keteguhan, kesabaran Yang luar biasa Dalam menghadapi apa? Tentu dalam menghadapi cobaan, godaan, ancaman Dari siapa? Dari kepala kaumnya Ada berapa Rasul ulul azmi misraan? Rasul ulul azmi ada lima Misraan membuat singkatan biar mudah yaitu Mimin, M, Muhammad, I, Isa, M, Musa, I, Ibrahim, M, Nuh Mimin Tapi bukan nabi mimin Gak ada Sebutkan nabi Rasul ulul azmi Nabi mimin Gak ada Tapi untuk memudahkan bisa menggunakan singkatan itu Cerita singkat tentang para Rasul ulul azmi Untuk lebih jelasnya anak-anak bisa lihat di handout ya Di halaman 15-18 itu silahkan dibaca Poinnya adalah Dari Rasul ulul yang lima tadi memiliki kekuatan, keteguhan, kesungguhan yang luar biasa Dalam menjalankan perintah Allah untuk mengajak para pengikutnya Lalu apa yang bisa kita tiru dari para nabi itu? Apakah kita berdakwah juga seperti mereka? Tentu berbeda Keteguhan dan kesabaran dalam belajar Pasti itu Apalagi di masa pandemi Belajarnya di rumah Kalian tidak berjumpa dengan teman-temannya Satu itu Kita teguh dan sabar dalam belajar Yang kedua Teguh dan sabar dalam beribadah Solat Yang utama Jangan sampai bolong-bolong Sudah kelas lima Kelas lima minimal Solatnya lima Subuh, Duhur, Asar, Maghrib, Isa Plus solat duha Plus solat tahajud Alhamdulillah Jadi kita harus sabar dan teguh dalam menjalankan ibadah Khususnya solat lima waktu Jangan sampai bolong Yang selanjutnya adalah Kita bersabar dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah Kemudian juga bersungguh-sungguh dan bersabar dalam menjalankan perintah Atau apa-apa yang disampaikan oleh orang tua kita Itu anak-anak Tugas dari misraan adalah Silahkan kalian membuat poster salah satu Salah satu sifat nabi Yang bisa kalian pilih melalui powerpoint yang misraan kirimkan Demikian dari misraan Semoga bermanfaat Kita akhiri dengan pecah hamdallah Alhamdulillah rupiah alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!